. Sebuah bus rombongan wisata dari Manyaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, masuk ke jurang sedalam 10 meter sekitar pukul 11.59. Akibat kecelakaan bus wisata ini, 7 orang meninggal dunia. Pihak kepolisian membeberkan kronologi kecelakaan maut bus rombongan dari Semarang ini. Kepala Satuan lalu lintas kepolisian Resor Magetan AKP Trifona Situmorang mengatakan, bus Semeru Putra Transindo itu diduga mengalami kerusakan rem. Akibatnya, sopir hingga kendali saat bus melalui jalur turunan curam. Bus pengangkut 40 penumpang ini kemudian menabrak besi pembatas jalan dan kemudian masuk ke jurang. Kendaraan itu baru terhenti di dasar jurang dengan keadaan tersangkut pohon. Ketujuh korban tewas telah dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Sayidiman Magetan dan Puskes Mas Plaosan. Dari informasi melalui media sosial dan kolom komentar, sebanyak tujuh orang dinyatakan meninggal dunia. Sopir bus sempat terjepit dan menunggu evakuasi lama. Lokasi kejadian tersebut disebut-sebut sebagai tikungan tertajam di jalan sarangan, dengan jurang sebagai tepiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.